Tiket keberangkatan kereta api mudik lebaran di stasiun Bandung sudah habis terjual. Tiket mudik lebaran yang terjual untuk jurusan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Penjualan tiket pemberangkatan kereta api reguler mudik lebaran di stasiun Bandung selasa siang sudah terjual hingga 90%. Tiket kereta api yang habis terjual untuk jurusan Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti Surabaya, Yogyakarta, dan Solo. Tiket kereta api reguler yang dijual online maupun secara langsung diloket tiket sudah terjual sejak hari Senin kemarin. Untuk pemberangkatan mulai 30 Juni sampai 5 Juli. Untuk pemberangkatan arus mudik lebaran tahun ini, PT KAI Dauk II Bandung menyediakan 70 kereta reguler dengan 56.000 tempat duduk. Tiga kereta api tambahan komersial eksekutif dan bisnis seperti kereta Pasundan, Koto Jaya Selatan, dan kereta api Lodaya sudah disiapkan dengan kapasitas 1.728 tempat duduk. Diprediksikan ada peningkatan penumpang ya, itu sekitar 5%. Di total ada berapa KA bertaribat? Jadi 70 KA reguler plus 3 KA tambahan lebaran. Untuk kenyamanan penumpang mudik lebaran, pihak kereta api Dauk II Bandung juga telah melaksanakan perbaikan sarana dan perasarana kereta api. Sementara itu, pihak kereta api Dauk II Bandung menyarankan kepada para calon penumpang kereta api yang tidak kebagian tiket dengan jadwal pemberangkatan dari tanggal 30 hingga 5 Juli bisa memesan tiket dengan jadwal pemberangkatan di bawah tanggal 30 Juni. Anggi Putra melaporkan untuk NET.